Intro Departemen Pendidikan Umum dan Pelatihan atau PUP DPP-LDI membentuk Sekolah Pamung Indonesia atau SPI. Tujuannya adalah untuk menggali dan memperkuat pendidikan karakter bagi para pamung yang akan mendampingi santri belajar. PUP memandang pamung memiliki posisi penting. Mereka adalah pengganti orang tua dalam mengasuh anak selama berproses di sekolah boarding atau pondok pesantren. Saat pembukaan SPI, Ketua DPP-LDI Sudarsono mengatakan LDI berkomitmen membentuk SDM yang profesional religius melalui pendidikan. Nah, oleh karena para pamung ini yang kebetulan ikut dalam pelatihan ini belum pernah mendapatkan istilahnya itu pendidikan kepamungan. Maka kami dari Lembaga Dawah Islam Indonesia dalam hal ini DPP itu ingin membantu meningkatkan kompetensi pamungnya. Bagaimana dia nanti bisa menjalankan fungsi dengan baik sebagai pamung di sekolah boarding atau di pondok pesantren. Sementara itu, Ketua DPP-LDI Korbit PUP, Baseng, mengatakan SPI merupakan kontribusi LDI yang sejalan dengan program pemerintah mengenai pendidikan karakter. Pembelajaran SPI menggunakan pendekatan 10, 20, 70 dalam penerapan kurikulumnya, yaitu 10% peserta SPI belajar di kelas, 20% penerapan dibantu fasilitator, dan 70% penerapan secara mandiri. Dari pengalaman, setiap peserta sekolah pamung nanti akan melakukan pembelajaran mandiri, menyempurnakan kemampuan-kemampuannya secara mandiri, sehingga proses pengembangan kompetensi pamung secara mandiri itu terus berlanjut, sehingga kita bisa mendapatkan pamung yang betul-betul mampu menanamkan karakter profesional religius pada setiap siswa, setiap murid, atau setiap peserta didik di satuan pendidikannya masing-masing. SPI digelar secara tatap muka di Pompes Minhajur Osidin, Jakarta Timur dengan protokol kesehatan. Kegiatan ini diikuti sekitar 77 peserta pamung perwakilan dari Pompes Binaan LDI sejabodeta Bekten. Setelah menyelesaikan pelatihan di Sekolah Pamung Indonesia, diharapkan para peserta dapat menjalankan fungsi kepamungannya dengan lebih baik. Ketika kembali ke satuan pendidikannya masing-masing, mereka diharapkan dapat membantu mewujudkan SDM yang profesional religius dan berkarakter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!